saya akan mencoba untuk pasang LCD Sony Z3 Compact yang akan saya pasang di Sony Z4 Compact ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hei hei bro sobat sobatku sekalian gimana kabar kalian saya ini baik-baik saja kan oke lama ya enggak upload video dikamahkan sampai kemarin-kemarin saya hanya sibuk kerja pulang sore pulang sore terus malamnya capek kan setiap kembali terus enggak sempet upload video jadi kali ini saya akan unboxing itu unboxing LCD Sony Z3 Compact saya pesan dari Loco Lazada ya sekarang baru sampai dan kali ini saya akan pasang di HP HP ini HP ini Z4 Compact ya ini kerusakannya pada LCD disini retak ya ini retak jadi saya akan mencoba untuk pasang LCD Sony Z3 Compact yang akan saya pasang di Sony Z4 Compact ini tuh jadi dari segi fisik hampir sama cuman beda dari pektor belakang ini kan kalau Z4 Z4 Compact kan kayak kayak gini kan nah kalau cat dari Z3 Compact kan ah bedanya biasa kayak ah yang kayak Z3 big ya jadi bedanya tuh kacau itu jadi kalau yang ini bedanya kayak plastik gitu tapi agak melengkung tuh mirip yang yang seri Z2 Compact yang seri Z2 Compact jadi kali ini saya akan unboxing ini apa LCD nya ini dia ini baru datang tadi siangnya dan sama ini ini baterai untuk Xiaomi 4A jadi kali ini saya akan unboxing ini oke buat teman-teman buat sobatku sekalian yang sudah subscribe Terima kasih sampai sekarang masih setia masih mensupport channel ini sampai saat ini ya dan semoga kedepannya bisa berkembang lagi dan buat kalian yang belum subscribe yang sudah tonton video saya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya di bawah kanan ya nah loncengnya dinyalakan ada notifikasinya sampai berdering biar eh buat kamu ya nanti bisa tahu update video terbaru dari saya jadi nggak usah lama-lama ya kita akan unboxing saya siapkan cutter kita buka kita buka di mana ini 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 itu ini yang mungkin dia terburu-buru kali ya disini juga ya lumayan lah kali ini kita buka dari sini ini dia guys sangat keren ya dari pokoknya dari seluruh baik banget ya bungkusin sampai pada pambu-pambu lewaknya sama terus di dalamnya sangat aman sekali dan ini ada notanya nah ini saya cuman beli biasa harga sedihnya tuh sekitar gini P100 P174.500 rupiah dari sini sepira tapi lengkap tuh kayaknya sama tokonya masih dulu nah kita buka ininya ya aman sekali ya guys mau kita buka ini ada ini ada sholatitnya kita bukannya okay baru kali ini saya beli paketan lcd itu pegangnya sangat rapi sangat aman oh dari dari sini saya beli HP aja ya atau cuman lcd kita singkirin sini guys lcd-nya wuhh masih ada pengen nah ini masih segel ya sekel-sekel masih aman guys kita nih kemarin udah saya copot kita coba pasang sekalian coba kita bandingin dulu aja oke sama bro kekauan ini tepat yang bagus nih kalau lama saya ini yang bagus ini bagas itu udah dapet yang ori yang saya ori-ori yang gak ori banget kan ori om ini saya udah pasang ini sukanya udah saya pasang disini terus ini ini suket baterinya kita coba ya bismillahirrahmanirrahim kita coba muka apa LCD C3 ini C3 saya pasang di ini masih bisa tidak menyebabkan kalian tahu ya ini LCD C3 ini kontek saya pasang di tapi jenis cepat ya Coba kita nyalakan Bismillahirrahmanirrahim nah nyala guys oke baru kali ini saya guys pasang LCD Sony C3 Comback saya pasang di HP Sony Z4 Comback guys nyala ya kita tunggu votingnya atau loadingnya nanti kita nanti kita tes setelahnya apakah berfungsi apa enggak saya juga masih masih penasaran ya oke kita buka pengaturan buat cari namanya apa tanda sentuh ya kita buka di setelan kita cari di pengaturan untuk kita lihat kita udah kita やって te途 � 2 3 4 5 6 8 7 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 ok Oke sangat lancar banget Oke Oke buat teman-teman yang jika suka video ini jangan lupa untuk like dan subscribe dan komen share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat buat kalian ya sudah dulu untuk video ini kali ini jadi saya akan unboxing paketan yang lainnya ya ditunggu video selanjutnya Oke thank you for watching assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh